Suntikan dan cairan hormon pembesaran ayam ini sudah siap Mari kita eksekusi ayam-ayam yang kurus kecil ini Dan setelah disuntik nanti ayamnya bisa jadi besar Kita coba ke ayam yang pertama Sini kamu ayam Hehehe, nah ini saatnya kita suntik ayamnya Wah jadi besar Sini kamu ayam kedua Kita suntik lagi Wah jadi besar, keren banget Ayam 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 Bu, ayam nih bu Ayamnya masih segar bu, asli bu Baru potong nih bu, tadi pagi bu Mang, ayamnya berapa sekarang harga per kilo? Sekarang harganya 35 ribu bu per kilo Mahal sih mang, biasanya palingan 30 ribu kan per kilo Hehehe, iya nih bu leha Soalnya harga pakan ayam nih lagi pada naik banget harganya Makanya terpaksa deh saya naikin harga ayam ini Saya makan buat jualan lagi Pak Reja Tidak, nggak bisa dikurangin Yaudah deh, bu leha emangnya mau beli berapa kilo? Mau 5 kilo Pak Reja Oke deh nggak apa-apa, karena bu leha juga kan langganan tetap saya Saya kasih di 32 ribu ya Nah ini bu leha ayam potongnya ya Jadi 160 ribu ya Ini uangnya Pak Reja, makasih ya Ayam ayam, ayam potong segar Ayam potong berkualitas penuh gizi Berapa ayam per kilonya Pak Reja? 35 ribu aja bu Wah, lumayan naik juga ya harganya Nggak bisa 20 ribu Pak Ah bu neneng mah, suka ada-ada aja Mana dapet ayam sekilo 20 ribu Dapet kali bulunya doang mah Hehehe Ahaha, kali aja gitu Pak dapet Namanya juga kan saya nawar Ya nawar juga yang wajar aja dong bu Jangan kebangetan nawarnya Hehehe Yaudah, saya mau 1 kilo ya Pak Reja ayamnya Tapi saya nggak mau ambil bagian dada Saya mau ambil bagian paha sama sayap aja semuanya Oke, aman bu neneng Sebentar ya, saya siapin dulu Pak Reja, di rumah ayamnya ternak sendiri ya? Iya dong bu, pokoknya saya ternak sendiri Biar saya tahu kualitas ayam yang saya jual ini Saya juga nggak pernah tuh Kasih obat-obat kimia sama ayam-ayam saya Ayam saya mah semuanya pada minumnya juga jus jeruk bu Hehehe Pak Reja bisa aja deh ah kalau udah ngomong Seriusan bu Nih bu, ayamnya 1 kilo Ini uangnya pak, makasih ya Alhamdulillah Penglaris, penglaris Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Ayah, assalamualaikum dukun men Waalaikumsalam Ucin Syukurlah Ucin, akhirnya Ucin datang juga kesini Ayah, ini olong dua Kenapa? Kenapa diolong bisa sampai begini? Nggak tahu saya Ucin Yang pasti warga menemukan mereka berdua Dalam keadaan tertimpa oleh pos ronda yang robo Waduh, kenapa pos ronda bisa lobo ah? Ayah, ini benar-benar tidak masuk akal Iya Ucin, emang sih sebenarnya ini sangat di luar nalar Aduh, pusing Pak RT pusing di mana ini? Alhamdulillah Pak RT sudah sadar Akhirnya Pak RT sadar juga Dukun men, Ucin Pak RT di mana nih? Ayah, lo olang ada di rumah sakit ah Beluntung lo olang ini kenapa? Apa yang terjadi sama lo olang? Kenapa lo olang tiba-tiba tertimpa leluntuhan pos ronda? Jadi waktu itu tuh Pak RT sama pasif kan lagi ronda ya Tiba-tiba pos rondanya keangkat Terbang, terbang-terbang gitu ke atas Terus Pak RT sama pasif sama pos rondanya juga dijatuhin Sakit Ayah, lo olang gimana sih ya? Ini aneh ya Pak RT ini pasti masih alusinasi nih Gala-gala efek obat bius Enggak kok Ucin, saya gak alusinasi tuh beneran Pak RT gak alusinasi Ucin Kemungkinan dia diserah menggunakan kekuatan super Tapi siapa orang yang memiliki kekuatan itu ya? Apa kekuatan super? Kekuatan super apa? Kekuatan itu Kayaknya telekinesis Itu digunakan dengan jarak jauh Dia bisa gerakin dari jarak jauh Saya yakin ini ada yang gak beres nih Pasti ada yang sengaja yang mau lukain Pak RT Ya Allah Kenapa orang jahat banget Pak RT kan? Gak pernah bikin masalah sama orang Pak RT juga selalu berusaha jadi orang yang baik Tapi kenapa Pak RT dijahatit sama orang? Ini juga kenapa sih kok Kakinya Pak RT digantung-gantung gini? Kata dokter Pak RT mengarami cedera tulang yang lumayan parah Makanya kakinya Pak RT harus diterapi begini Aya dukun men Mending sekarang lo olang pulang dulu sana Lo olang istilahat Bialkan lo yang jaga pansip sama Pak RT disini sekarang Emangnya Ucin gak apa-apa gak jagain warung Aya udah gak apa-apa We juga sudah terbiasa kok Walau emang aman Yaudah Pak RT saya pulang dulu ya Pak RT mau dibawain apa nanti? Nanti malam saya kesini lagi Makan rumah sakit mah gak enak Pak RT mau dibawain Paha ayam goreng ya rasanya itu sangat tuh Mantap Yaudah yaudah nanti saya bawain ya Pak RT Sekarang saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Sipit kamu udah kasih tau Ustadzman belum kejadian ini? Aya Ustadzman semenjak di alap Jadi susah sekali dihubungi ya Sepertinya Ustadzman di alap sana sangat sibuk Udah lo gak apa-apa Ini dimana ya saya harus cari paha ayam Kasian Pak RT Dia lagi ngidam mau makan paha ayam goreng Ayam 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 segar Eh eh Pak Pak sini Saya beli ayam Pak Eh Dukun Men Mau ayamnya berapa kilo Dukun Men? Saya mau 1 kilo tapi paha semua ya Soalnya kan saya buat bawain Pak RT yang lagi di rumah sakit Apa? Pak RT di rumah sakit? Emangnya Pak RT kenapa Dukun Men? Entahlah Yang pasti Pak RT sedang tidak baik-baik saja Dia terkena runtuhan pos ronda yang amruk itu Ya ampun Pak RT Yaudah sebentar ya Dukun Men Saya siapin dulu nih ayam-ayamnya Ini ayamnya Dukun Men 35 ribu ya Nah ini uangnya makasih Pak Yaudah saya lanjut keliling dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ayam potongnya dapet juga Saya harus segera pulang dan minta istri saya untuk membuatkan ayam goreng untuk Pak RT Saya harus menjaga Pak RT lagi di rumah sakit nanti malam Gimana Pak jualan hari ini? Alhamdulillah Bu rame Ibu udah cek ayam-ayam kita belum Bu ke kandang? Belum Pak Ibu gak sempet Tadi kerjaan rumah lagi banyak banget soalnya Oh yaudah gak apa-apa Bu Nanti biar Bapak aja yang cek ya Bu Bapak mau kopi boleh? Ya boleh dong Pak Sebentar ya Ibu ambilkan dulu Nah ini kopinya Pak Ini uang ibu simpan baik-baik ya Ibu sisikan untuk modal Sisanya untuk kebutuhan kita ya Bu Makasih ya Pak Semoga rejeki Bapak selalu dilancarkan Bu Kenapa ya Kita gak kaya-kaya Padahal kan kita udah lama loh Jualan ayam potong Ditambah lagi kita ternak ayamnya sendiri loh Kenapa? Kayaknya tuh keuntungan yang kita dapet tuh selalu sedikit banget Hehehe Mungkin memang belum saatnya Pak Tapi kan walaupun sedikit Kita sudah ada tabungan Ya emang iya sih Bu Tapi Bapak juga kan pengen kayak gitu Punya banyak uang Punya segalanya Pelan-pelan aja Pak Nanti kita usahakan sama-sama ya Pak Ah enak banget kopinya Bapak mau ke kandang dulu ya Bu Mau ngecek ayam-ayam kita Ya Allah Ini kenapa ayam-ayamku? Kok tiba-tiba jadi pada kursi ini ya? Kecil-kecil Gimana ini? Kalau dijual pasti orang pada gak mau beli lah Ayam kursi begini Kapan saya kaya rayanya nih? Aduh Pada kursi-kursi ini Gak bisa dijual lagi nih Aduh gimana ya? Kalau dijual pasti harganya di bawah pasaran Orang juga mana ada yang mau beli? Tulang doang Gak usah khawatir Semua bisa diatasi Gimana caranya? Siapa yang mau beli ayam-ayam kurus begitu? Tenang aja Ada cara ajaib Agar ayam-ayammu itu menjadi besar Gimana caranya? Ini mah harus nunggu dulu Biar ayamnya pada gendut-gendut Gak bisa lah Sedangkan kan pakan ayam mahal Gimana nih? Kau gunakan cairan hormon ini untuk ayammu Maka ayamu yang kecil-kecil kurus kerontang itu Akan menjadi besar Hah? Beneran emang bisa? Kamu gak bohong kan? Ngapain aku bohong? Aku adalah penyelamat Untuk kesusahan para pedagang Hei kapten sesat Berikan cairan hormon itu Dan juga suntikannya Aca-ca Ini bapak suntikan dan cairan hormonnya Aca-ca Gimana cara makanya? Aca-ca mudah saja Kau harus menyuntikkan cairan itu Kedalam tubuh ayam Sehingga nanti ayamnya bisa jadi besar Aca-ca Nehi-nehi Baiklah saya akan mencobanya Bagus Bagus Selamat datang di sekte kesusatan Iya deh Nanti aku coba Aku harus mikir dulu nih Kenapa ayamnya bisa jadi kurus begini ya Suntikan dan cairan hormon pembesaran ayam ini sudah siap Mari kita eksekusi ayam-ayam yang kurus kecil ini Dan setelah disuntik nanti ayamnya bisa jadi besar Kita coba ke ayam yang pertama Sini kamu ayam Hehehe Nah ini saatnya kita suntik ayamnya Wah jadi besar Sini kamu ayam kedua Kita suntik lagi Wah jadi besar Keren banget Kalau gini mah enak banget ya Ayam-ayam yang masih kecil disuntik udah jadi besar Gak perlu beli pakan yang harganya mahal banget Tinggal pake suntikan ini Instan Gak perlu lama-lama ngurusin ayam Buang-buang waktu Wah kalau begini nih mah namanya gacor Bisa bikin saya cepet kaya Hehehe Keren banget Wah Pak Reja Ayamnya hari ini lagi bagus banget ya Montok-montok banget Iya bu Yah dibilangin juga Ayam saya ini minumnya jus jeruk Makanya sehat-sehat bu Hahaha ada-ada aja deh Saya kaya biasa ya pak 5 kilo Nah ini bu Ayamnya Ini uangnya Makasih ya Pak Reja Hahaha Gila sih keren banget Ayamnya Jadi beneran kualitas super Padahal kurus kering kerempeng Disuntik ini jadi montok Wah keren Dengan suntikan hormon ini Semua masalah selesai Hahaha Aduh Gara-gara ketiduran Aduh Pak RT Jadi telat nih saya bawain makanan Maaf Maafin saya Pak RT Rasakan ini Kekuatan telekinesis Kenapa rantangnya jatuh sendiri Hah Aku pasti diserang menggunakan kekuatan telekinesis Hei siapapun kamu yang berani-beraninya menyerangku Kemarilah hadapi aku kita gelut Hai dukun main bodoh Hah Mak lampir Jadi kau yang sudah menyerang sahabat-sahabat saya ya Aku akan melenyapkan semua orang yang menghalangi misiku untuk menyesatkan orang-orang Rasakan ini Ah sial Rupanya kau ingin bermain-main denganku ya Hei 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 Rasakan ini Ya Ah Ternyata kau masih bisa juga menggunakan kekuatan sihir Sekarang rasakan ini Hurrah Ah sakit Sakit Rasakan ini dukun main Kekuatan bola api neraka diaktifkan Ah Kali ini Aku akan mengakhiri hidupmu Ah Jangan Jangan habisi aku Ya Allah Tolong aku ya Allah Ah Rasakan ini Ah Sakit Siap Siapa itu Assalamualaikum dokumen Ente gak fafakan Ustadz men Untunglah kau datang tepat waktu Hampir saja aku mati Siap Energi ku sudah hampir terkuras abis Aku harus pergi dari sini Ente jangan berani-beraninya ya Mengganggu sahabat-sahabat aneh Kalau gak aneh akan mengirim ente ke neraka Untuk semurkan kekuatan cahaya surga Ah Panas Ah panas Panas Ah Alhamdulillah Ustadz men Terima kasih sudah membantu saya ya Berarti firasat aneh pas lagi di araf Ternyata benar Ente semua sedang berada di dalam bayak Dimana Pak RT dan Fansif Pak RT dan Fansif ada di rumah sakit Ustadz men Mereka terluka parah Sepertinya mereka juga sama diserang oleh Mak Lamber Kalau begitu ayo kita kesana sekarang Sakit sekali Sial Hampir saja aku bisa menghabisi dukun men Ah Sakit Siapa orang itu Kenapa dia memiliki ilmu tinggi Ah Sakit Lihat saja aku akan membalaskan dendamku terhadap mereka Duh Duh haus banget sih ya Tenggorokan kok rasanya kering gitu Aku butuh minum deh Duh mana ya minumnya Ah Hausnya hilang juga Ah Tiba-tiba ngantuk ya Tidur dulu deh di kamar Loh Bapak Bapak kok mendadak jadi besar Bapak Pak bangun pak Hah Bu Kok Bapak jadi bengkak begini bu Bu Ibu juga gak tau pak Ibu gak tau Hah Jangan-jangan yang tadi diminum itu adalah cairan hormon pembesar ayam ya Enggak Enggak Bapak gak mau gini bu Bapak gak mau bu Enggak Pak Mau kemana pak Mau kemana Mak Tolong Tolong aku mak Aku gak mau jadi begini mak Aku gak mau mak Tolong aku mak Tolong aku Kamu terkena ajab Karena kamu sudah memberikan cairan hormon kepada ayam-ayam kurus Sehingga mereka menjadi besar Kamu tau gak Itu membahayakan nyawa orang lain Kamu sudah berlaku curang Hanya demi keuntungan dirimu sendiri Itu tuh bahan kimia tau Gak boleh Jangan ya dek Kamu harus merasakan kemurkaan para ayam Karena kamu sudah mencoreng nama baik kami Kami yang dipercaya mempunyai banyak giji Jadi tercoreng nama baiknya gara-gara kamu Hei para rakyatku Ayo serang dia Tolong Tolong Tidak Tolong